nanti akan datang hari kiamat umatku ahli ibadah pahalanya bergunung-gunung ya dia sholat, ya dia puasa, ya dia haji, ya dia sedekah, segala macam seperti gunung-gunung Tihama Tihama ini gunung-gunung yang sangat tinggi, besar kemudian Allah Azza wa Jal menjadikannya seperti debu yang berterbangan di depan mata di hari kiamat tidak ada manfaatnya buat dia lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah jelaskan sifat mereka kepada kami siapa orang-orang ini bahwa pahala bergunung-gunung hari kiamat tapi akhirnya Allah hancurkan depan mata mereka dibuat seperti debu yang berterbangan artinya tidak akan ditimbang, timbangan amal tidak ada manfaatnya bagi mereka beritahukan kepada kami siapa mereka agar kami tidak menjadi bagian dari mereka sementara kami tidak tahu maka Nabi SAW menjawab ketahuilah mereka adalah saudara kalian satu bangsa dengan kalian artinya sama kaum muslimin dan bangun malam sebagaimana kalian bangun malam mereka juga sholat malam tapi jika mereka menyendiri dengan larangan-larangan Allah mereka melanggarnya ternyata orang-orang ini adalah orang yang sholat ia, puasa ia, segala macam daripada saat dia lagi sendiri dan ada orang yang lihat dia mahasiat kepada Allah selamat menikmati